Ketika dia terangsang, maka lengannya akan tertarik ke atas, membuka ke atas, kemudian kakinya akan menakuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai reflect pada bayi. Nah, tau gak sih kalau misal bayi yang awalnya dibedong alasannya kenapa? Kenapa bayi baru lahir ini harus dibedong? Salah satu fungsinya selain untuk menghangatkan bayi, juga untuk meredam salah satu reflect agar bayi lebih tenang. Nah, reflect sendiri ini apa sih? Jadi, reflect ini adalah suatu gerakan yang tidak disadari dan terjadi secara spontan. Nah, reflect pada bayi baru lahir ini dinamakan primitive reflect dan akan menghilang dengan sendirinya. Reflect ini fungsinya untuk menandakan sistem persyarafan pada bayi dan akan menghilang seiring berjalannya usia. Nah, apa saja sih reflect yang ada pada bayi baru lahir? Jadi, yang pertama adalah rooting reflect atau reflect mencari. Jadi, rooting reflect atau reflect mencari ini muncul ketika kita merangsang di sudut mulut bayi, dia akan menoleh mencari sumbernya, seperti saat dia menyusu. Jadi, reflect ini bisa dibangkitkan atau dirangsang dengan puting susu didekatkan ke mulut bayi atau dengan jari ibu ke sudut mulut bayi, ke arah samping secara otomatis. Jadi, kalau reflectnya baik, dia akan menoleh. Yang kedua adalah reflect menghisap atau saking reflect. Jadi, ketika langit-langit mulut bayi ini disentuh, maka secara otomatis dia akan menghisap. Reflect ini berkembang sejak bayi di dalam kandungan pada usia kehamilan 32-36 minggu. Oleh karena itu, pada bayi-bayi prematur, reflect ini sedikit berbeda, sehingga butuh rangsangan atau stimulasi dari luar ketika dia lahir. Nah, jadi, jika ibu-ibu mau menyusui bayinya, dua reflect ini penting. Jadi, reflect menghisap dan reflect mencari, supaya bayi lebih optimal dalam mengosongkan payudara ibu. Nah, reflect ini biasanya berkurang ketika bayi berusia 3-4 bulan dan akan menghilang saat 6 bulan. Kemudian, yang reflect ketiga adalah reflect menelan. Ketika bayi sudah bisa routing reflect dan saking reflect, maka secara otomatis dia akan menelan apa yang dia makan. Reflect ini umumnya terjadi pada bayi-bayi yang cukup bulan. Sedangkan pada bayi-bayi yang lahir prematur, biasanya masih belum matang reflect ini. Kemudian, reflect keempat adalah reflect moro. Jadi, reflect ini muncul ketika bayi terkejut. Jadi, misalkan ketika bayi sudah lahir, biasanya dia akan dirangsang reflect moro ini dengan membuat gebrakan kecil di sekitar tempat tidurnya. Ketika dia terangsang, maka lengannya akan tertarik ke atas, membuka ke atas, kemudian kakinya akan menakuk. Nah, hal ini berarti reflect moro-nya sudah baik. Nah, reflect moro ini yang membuat bayi sering terkejut kadang mengganggu bayi saat istirahat. Oleh karena itu, pemakaian bedong berfungsi untuk menjaga bayi agar dia tetap istirahat dengan baik. Nah, di sini akan saya praktekkan bagaimana cara membedong yang baik. Karena biasanya ibu-ibu kalau membedong kan siap gerak gitu ya. Jadi, tangannya lurus, kakinya lurus, terus dibedong yang rapat. Nah, ini nggak bagus untuk fungsi perkembangan bayi dan juga tidak bagus untuk reflect-nya. Nah, jadi membedongnya, awalnya sama, kita lekuk kainnya segitiga. Kemudian, biasanya kan kepala ini kasih topi, jadi seperti ini nggak apa-apa. Kemudian, tangannya jangan lurus begini, tapi arahkan tangannya ke mulut. Supaya dia ada reflect menghisap gitu tadi. Nah, ketika sudah di mulut, kemudian bentong. Nah, jadi biarkan tangannya ini keluar. Kemudian, untuk bagian kaki juga tidak perlu kakinya diluruskan. Jadi, biar dia masih bisa gerak. Sudah. Kemudian, tinggal dirapikan. Seperti ini. Jadi, hal ini tidak akan mengganggu gerak bayi. Bayi masih bisa gerak bebas. Dan dia masih bisa merangsang reflect menghisapnya dengan menghisap jari-jari tangannya. Nah, reflect muru ini biasanya akan berkurang pada usia 4 bulan. Reflect selanjutnya adalah babinski dan reflect palmar. Kalau reflect palmar, ketika kita meletakkan jari kita di tangan bayi, maka otomatis dia akan menguncupkan tangannya. Akan menggenggam. Kemudian, kalau misal kita rangsang di kakinya, maka biasanya kakinya juga akan menguncup atau membuka. Nah, itu menandakan reflect dan sistem persyarafannya berjalan dengan baik. Kemudian, reflect yang terakhir adalah reflect melangkah. Jadi, kalau misal bayi baru lahir, kemudian kita beri rangsangan dia berdiri, kemudian kakinya kita letakkan di permukaan, maka ada reflect yang membuat dia sedikit melangkah. Nah, ini normal terjadi. Reflect ini akan bertahan biasanya sekitar 6 bulan. Nah, reflect-reflect ini harus dirangsang untuk bayi bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi, misal pada bayi-bayi prematur, biasanya akan dirangsang reflect menghisapnya. Ketika dia berada di ruang nicu atau ruang yang khusus buat perawatan bayi prematur atau bayi sakit, biasanya dia akan dirawat dalam waktu beberapa lama, sekitar 1 minggu atau 2 minggu, tergantung kebutuhan bayi. Nah, dia tidak akan mendapatkan asli langsung dari ibunya, maka dari itu biasanya akan diberikan empeng di mulut bayi. Fungsinya untuk membangkitkan reflect hisap ini, supaya ketika nanti dia sudah keluar dari nicu atau dari rumah sakit dan menghisap ke payudara ibu, lebih bisa optimal. Nah, itu tadi beberapa reflect pada bayi baru lahir yang nantinya akan berkurang atau menghilang seiring bertambahnya usia. Nah, kalau misal suit mom di sini, bayi-bayinya di rumah diperagakan rangsangan seperti ini, tapi tidak menunjukkan respon, bisa dikonsultasikan ke dokter karena mungkin ada salah satu syaraf yang bermasalah. Semoga bermanfaat dan dampak menambah pengetahuan suit mom mengenai reflect pada bayi baru lahir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.